Abdul Muttalib ini menjadi pemimpin kota Makkah dan Abdul Muttalib ini tidak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad kakeknya Nabi Muhammad Abdul Muttalib memiliki paman yang lain bernama Al-Abbas yang memiliki putra bernama Abdullah keturunan dari Abdullah bin Al-Abbas inilah yang telah mendirikan kekalifahan dinasti Abbasiyah Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Menafsir Oficial apa kabar, InsyaAllah sehat selalu bagi teman-teman yang beragama Islam, jangan lupa soal lima waktu soal bijamah dimasih lebih utama daripada soal sembilan di rumah selamat datang di channel Menafsir Oficial sebuah channel yang berisi hal-hal yang positif reaksion-reaksion video bisa untuk Malaysia maupun reaksion video, video-video yang bermanfaat, InsyaAllah kali ini saya ada satu video yang saya ambil dari channel Harry Purwanto ini video ini saya tengok luar biasa tentang silsilah Nabi Muhammad sahabat Nabi dan tokoh Quraysh lainnya ini bermanfaat dan ini menarik bagi saya dan kita semua InsyaAllah ini channelnya dari channel Harry Purwanto 81 jangan lupa di subscribe channel ini judulnya silsilah Nabi Muhammad silsilah nasab Nabi Muhammad para sahabat dan tokoh Quraysh lainnya oke mungkin itu aja langsung aja kita tonton ya salam budaya, selamat berjumpa kembali dengan channel Harry Purwanto 81 kali ini lain daripada yang lain biasanya video saya membahas tentang silsilah Raja-Raja Jawa silsilah tokoh pewayangan atau membahas tentang aksara Jawa dan aksara Kawi namun dalam video kali ini edisi khusus spesial bulan Ramadan saya akan mengajak teman-teman untuk membahas silsilah Nabi Muhammad beserta para sahabat dan tokoh Quraysh lainnya ada pun rujukan yang saya pakai adalah kitab Shiroh Ibn Ishaq yang disebut-sebut sebagai kitab sejarah Nabi Muhammad tertua di dunia yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia bukunya seperti ini yang kemudian saya susun menjadi silsilah yang bentuknya seperti ini baik teman-teman kita langsung pada pembahasan kalau ditanya Nabi Muhammad nabinya umat Islam berasal dari bangsa mana maka banyak yang tahu yaitu bangsa bangsa Arab kalau sukunya suku apa? jawabnya adalah suku Quraysh sedangkan marganya marga apa? maka disebut Bani Hashim Bani Hashim artinya keturunan Hashim nah sekarang kita bahas lebih dulu tentang sejarah suku Quraysh menurut sejarahnya suku Quraysh adalah keturunan dari Fihir bin Malik ada juga yang mengatakan bahwa Quraysh adalah keturunan dari Anadr bin Kinana tapi pada intinya Quraysh ini memang bukan nama orang dan konon berasal dari kata Takarus yang artinya berkumpul Takarus ya kenapa disebut demikian? karena suku Quraysh ini dikumpulkan oleh tokoh bernama Kusoy bin Kilab Kusoy bin Kilab adalah keturunan dari Fihir bin Malik yang berhasil merebut kekuasaan atas kota Mekah sedangkan Fihir bin Malik apabila silsilahnya ditarik naik ke atas maka leluhurnya akan sampai kepada Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim menurut riwayatnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersama-sama membangun Ka'bah di kota Mekah kemudian Nabi Ismail menjadi pemimpin kota Mekah sekaligus penjaga Ka'bah setelah Nabi Ismail meninggal kepemimpinan atas kota Mekah diwarisi putra sulungnya yang bernama Nabi bin Ismail kemudian setelah Nabi bin Ismail meninggal kepemimpinan atas kota Mekah dipegang oleh kakeknya dari pihak ibu yang bernama Mudad bin Amr dari suku Jurhum setelah itu kepemimpinan kota Mekah turun-temurun dipegang oleh suku Jurhum hingga akhirnya direbut oleh suku Bani Bakar dan suku Kusa'ah kemudian Kushoi bin Kilab sebagai keturunan dari Fihir bin Malik yang juga keturunan dari Nabi bin Ismail berhasil menjadi menantu Bani Kusa'ah dan memperoleh kedudukan yang tinggi dia mengumpulkan kerabat-kerabatnya sesama keturunan Fihir bin Malik hingga akhirnya mereka berhasil merebut kepemimpinan atas kota Mekah karena Kushoi bin Kilab merasa bahwa sebagai keturunan Nabid bin Ismail dia yang paling berhak memimpin kota Mekah dan menjadi penjaga Ka'bah jadi Kushoi bin Kilab ini disebut sebagai pemersatu keturunan Fihir bin Malik yang disebut sebagai suku Kurais jadi tadinya suku Kurais adalah kabilah yang terpencar-pencar mereka berhasil bersatu di bawah kepemimpinan Kushoi bin Kilab ada pun tahun kelahiran Kushoi bin Kilab itu diperkirakan pada 400 Masehi dan meninggalnya pada 480 Masehi apabila dibandingkan dengan di Nusantara maka saat itu adalah era kerajaan Taruma atau yang lasin disebut Tarumanagara setelah Kushoi bin Kilab meninggal ia mewariskan jabatan pemimpin kota Mekah dan penjaga Ka'bah kepada putra sulungnya yang bernama Abdudhar namun putra yang lain yang bernama Abdumanaf disebut-sebut memiliki wibawa dan kekuatan yang lebih besar daripada Abdudhar sehingga kemudian terjadi perselisian antara anak keturunan Abdumanaf dengan keturunan Abdudhar mengenai siapa yang lebih berhak memimpin kota Mekah dan menjadi penjaga Ka'bah hampir saja terjadi perang saudara namun kemudian mereka berhasil mencapai kesepakatan damai keluarga Abdudhar tetap sebagai pemegang kunci Ka'bah sesuai wasiat Kushoi bin Kilab sedangkan keluarga Abdumanaf menjadi petugas yang menyambut dan memberi makan minum kepada para jamaah haji pertanyaannya waktu itu Islam kan belum ada kenapa ibadah haji sudah ada ibadah haji itu sudah ada jauh sebelum Islam lahir bedanya ketika zaman pra-Islam ibadah haji itu bercampur dengan kegiatan ritual penyembahan berhala sedangkan saat Islam datang ibadah haji dimurnikan dibersihkan dari praktik-praktik penyembahan berhala hanya untuk menyembah Allah SWT Tuhan yang Maha Esa nah diantara anak-anak Abdumanaf yang menjadi pemimpin penyambutan jamaah haji adalah Hashim putra yang nomor dua kenapa bukan Abdusyams putra yang sulung karena Abdusyams ini dikisahkan dia suka berkelanas dan juga tidak terlalu kaya beda dengan Hashim yang lebih banyak tinggal di Mekah dan juga memiliki kekayaan yang lebih besar daripada anak-anak Abdumanaf ya kemudian setelah Hashim meninggal jabatan sebagai pemimpin penyambutan jamaah haji dipegang oleh adiknya yang bernama Al-Mutolib Al-Mutolib ini mengetahui bahwa Hashim memiliki putra yang tinggal di kota Madinah bersama ibunya bernama Shaiba Shaiba kemudian dijemput oleh Al-Mutolib dan atas izin ibunya dia dibawa ke kota Mekah sesampainya di kota Mekah orang-orang mengira Al-Mutolib mendapatkan budak baru sehingga mereka memanggil Shaiba dengan sebutan Abdul Mutolib artinya budak Mutolib walaupun Al-Mutolib menjelaskan bahwa itu adalah keponakannya bukan budaknya namun panggilan Abdul Mutolib itu terlanjur populer dan akhirnya menjadi nama diri jadi Abdul Mutolib ini bukan nama asli nama aslinya adalah Shaiba setelah Al-Mutolib meninggal Abdul Mutolib ini menjadi pemimpin kota Mekah dan Abdul Mutolib ini tidak lain adalah kakek dari Nabi Muhammad kakeknya Nabi Muhammad Abdul Mutolib memiliki beberapa orang putra namun disini yang saya tulis hanya lima saja diantaranya adalah Abu Talib yang memiliki nama asli Abdu Manaf kenapa dia dipanggil Abu Talib karena putranya yang sulung bernama Talib jadi Abu Talib itu bermakna bapaknya Talib tapi disini Talib tidak saya tulis yang saya tulis adalah Ja'far dan Ali ini adalah dua orang putra Abu Talib yang masuk Islam sejak awal ya kemudian ada Abu Lahab yang awalnya sangat menyayangi Nabi Muhammad namun kemudian rasa sayangnya berubah menjadi benci ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah menyebarkan agama Islam Abu Lahab ini merupakan paman Nabi Muhammad yang paling keras memusuhi Islam Nabi Muhammad sendiri adalah putra dari Abdullah dan Abdullah ini meninggal ketika Nabi Muhammad masih dalam kandungan ibunya masih dalam kandungan kemudian pada usia enam tahun ibunya yang bernama Aminah meninggal Nabi Muhammad kemudian di asuh oleh kakeknya yaitu Abdul Mutolib sampai usia delapan tahun setelah itu Abdul Mutolib meninggal Nabi Muhammad diadopsi oleh Abu Talib Abu Talib ini memiliki istri bernama Fatimah binti Asad sedangkan Asad adalah saudara dari Abdul Mutolib jadi Abu Talib ini menikah dengan sepupunya dengan demikian Nabi Muhammad ini memiliki tiga orang ibu yaitu ibu kandung bernama Aminah binti Wakab ibu susu bernama Halimatus Sa'diah dan ibu angkat bernama Fatimah binti Asad oh ada tiga ya kemudian paman yang lain bernama Hamzah bin Abdul Mutolib Hamzah ini adalah orang yang sangat kuat petarung yang sangat kuat dan dia menjadi panglima pelindung Nabi Muhammad dalam menyiarkan agama Islam paman yang lain bernama Al-Abbas yang memiliki putra bernama Abdullah keturunan dari Abdullah bin Al-Abbas inilah yang telah mendirikan kekalifahan dinasti Abbasiyah baik teman-teman jadi silsilah yang saya susun ini adalah silsilah tentang Nasab misalnya disini Al-Hasan dan Al-Husain putra dari Ali bin Abu Talib itu kalau secara Nasab satu generasi dengan Fatimah putri dari Nabi Muhammad padahal kalau secara kekeluargaan Al-Hasan dan Al-Husain ini adalah anaknya Fatimah kenapa? karena Fatimah dinikahkan dengan Ali bin Abu Talib dan melahirkan dua orang putra tersebut selain Fatimah Nabi Muhammad memiliki putra dan putri yang lainnya tapi tidak saya tulis disini ada pun yang sulung bernama Al-Qasim sehingga Nabi Muhammad ini memiliki panggilan nama kuniah yaitu Abul Qasim kemudian ada putra lainnya yang bernama Tahir, Toyib, Zainab, Rukoya, Umukulsum, Fatimah, dan Ibrahim tapi yang laki-laki itu semuanya meninggal pada usia anak-anak sedangkan yang perempuan meninggal dalam usia dewasa semua bahkan selain Fatimah semuanya meninggal sebelum Nabi Muhammad meninggal jadi hanya Fatimah yang meninggal sesudah Nabi Muhammad baik teman-teman itu adalah sekilas tentang keluarga Abdul Muttalib sekarang akan kita bahas tokoh-tokoh lainnya yang berasal dari marga yang lain Oke, ini videonya agak panjang 28 menit jadi saya akan membaginya insya Allah menjadi part 1 di part 1 ini disampaikan bahwa Nabi Muhammad berasal dari bangsa Arab sukunya suku Qurais marganya, marga Bani Hasim artinya keturunan dari Hasim jadi suku Qurais itu adalah salah satu suku di Arab dan Qurais itu rupanya bukan nama orang tetapi artinya takarus artinya berkumpul jadi dikumpulkan oleh seorang yang bernama Kusay bin Kilab Kusay bin Kilab itu kalau ditarik ke atas sesilahnya adalah keturunan dari Fihir bin Malik dan kalau ditarik lagi ke atas adalah keturunan dari Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah Nabi yang membangun Kaabah dan Kota Mekah nanti insya Allah di part 2 kita akan sambung lagi dengan silsilah daripada sahabat-sahabat Nabi dan tokoh-tokoh Qurais lainnya oke mungkin itu saja video kali ini insya Allah bermanfaat terima kasih telah menonton jika suka video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih telah menonton salam sehat selalu dan assalamualaikum